Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa'alamtana wa'alimna ma yanfa'una wa razuqana ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ji'atahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idha shi'ta sahla. Waj'alhu lana ya rabbana kulla shayin sahlan miyassaran. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa'u wa min kalbin la yakshya'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'awatin la yustajabu laha rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah, Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berjumpa kembali di momen kajian hari Kamis pagi. Kajian Bahasa Arab menggunakan kitab Bami, Bahasa Arab Metode Insantama. Mudah-mudahan kita dikaruniakan keluangan waktu, kesempatan, keistikamahan, kemudahan dalam rangka menuntut ilmu, menuntut ilmu Bahasa Arab sebagai bagian penting yang tidak terpisahkan dari agama kita. Karena nyaris Islam itu tidak bisa dipisahkan dari bahasanya. Sedangkan Bahasa Al-Quran, Bahasa Hadis itu adalah Bahasa Arab, padahal keduanya adalah dua sumber hukum utama dalam ajaran kita. Mudah-mudahan ngajinya kita, kajian kita, apa yang kita ikuti hari ini, semata-pata mendapat ridha Allah, mendapat ganjaran, pahala darinya. Kemudian juga menjadi salah satu wasilah, menghapus dan menggugurkan kewajipan. Dari kewajipan belajar agama, salah satunya adalah belajar farbukifaya, yaitu Bahasa Arab. Ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah, pekan lalu kita review ya. Pekan lalu kita review semua mata pelajaran yang sudah kita lewati. Hari ini kita masuk ke bab, mufrat, musana, dan jama. Kita masuk ke bab, mufrat, musana, dan jama. Apa itu mufrat, apa itu musana, dan apa itu jama? Yang pertama adalah bahasa Arab terdiri dari kata. Kata benda atau kita kenal dengan isim. Nah, isim atau kata benda, kalau dilihat dari segi umum khususnya, itu dibagi menjadi ma'arifah dan nakiroh. Sudah kita pelajari pekan lalu dan pekan-pekan sebelumnya. Di mana ma'arifah itu diawali aliflam, di mana nakiroh itu diakhiri dengan tanwin. Ya, kalau ma'arifah diawali aliflam, tidak diakhiri tanwin. Kalau nakiroh, tidak diawali aliflam, tapi diakhiri tanwin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasannya kata benda jika berdasarkan jenis kelaminnya, itu dibagi menjadi mu'zakar mu'anas. Kata benda laki-laki, kata benda perempuan. Nah, kata benda laki-laki atau kata benda perempuan dibedakan dengan keberadaan ta' marbuto. Ta' bulet. Ta' bulet yang ada di akhir kata tersebut. Jika diakhiri dengan ta' marbuto atau ta' bulet gitu ya, maka bisa dipastikan sebagian besar itu adalah mu'anas. Perempuan. Perempuan. Karena memang di setiap bahasa apapun pasti ada pengucualian. Nah, kalau pelajaran kita di siang hari ini itu adalah pembagian bahasa Arab berdasarkan jumlah suku kata atau berdasarkan jumlah kata tersebut. Ada mu'frod yang berarti tunggal. Ada mu'fanna yang berarti dua atau ganda. Dwi. Kemudian ada jama' yang berarti plural. Atau ya jama' dalam bahasa Indonesia jama' juga salah satunya adalah menunjukkan banyak. Atau tiga atau lebih. Tiga atau lebih. Oke. Kita coba berangkat dari... Word. Kita coba buka word. Word. Yang pertama adalah mu'frod. Yang berarti tunggal. Atau... Kata benda. Berjumlah satu. Kemudian yang kedua adalah... Mu'frod. 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 Mus'an'an. Yaitu... Yang terakhir adalah jama'. Jam'un. Tulisannya jam'un. Bacanya jama' tapi tulisannya jam'un. Jam'un yaitu adalah banyak ya. Atau tiga atau lebih. Jadi kata benda berjumlah tiga atau lebih. Plural kalau dalam bahasa Inggrisnya kalau salah. Sampai di sini, ibu-ibu harus bisa membedakan kata benda-kata benda dari sudut pandangnya tadi. Kita capture masing-masing. Kalau berdasarkan umum khususnya, ma'rifan akira. Jenis kelamin, mu'zakar mu'annas. Mu'zakar mu'annas. Jangan ketukar. Kalau berdasarkan jumlahnya, itu ada mu'frod. Ada mu'frod berarti tunggal. Mu'frod berarti dua. Jama' tiga atau lebih. Atau jama' Jama' Sampai jumpa di video. Oke. Nah sekarang kita berangkat ke mu'frod dulu. Kata benda tunggal. Kata benda tunggal ini nyaris semua kata yang kita pelajari dari tempoh hari. Itu semuanya mu'frod. Jadi kita bisa sebut misalnya. Ketika saya bilang dulu ada apa ya. Kitabun. Kitabun. Ini mu'frod. Ya. Terus Olamun misalnya. Mufrod. Kemudian sitarotun. Mufrod. Atau kitorun. Nah macam-macam lah. Semuanya yang kita sebut itu rata-rata mu'frod. Misalnya sama'atun. Itu juga mu'frod. Dan belum pernah saya meng-spill ya ke ibu-ibu kata benda yang bukan mu'frod. Pasti semuanya mu'frod. Baik itu mu'frodnya itu mudhakar mu'anas atau marifana nakiro. Jadi kalau sudah bicara tunggal itu kita sudah terlepas. Baik itu marifana nakiro. Bisa mu'frod. Baik itu mudhakar mu'anas juga tetap mu'frod. Misalnya. Kalau ini kita ganti misalnya ya. Ini kita ganti al-kitoru. Aliflam gitu ya. Nah ini juga mu'frod ini. Atau ini jadi as-sama'atun. Ini tetap mu'frod. Jadi ini adalah mu'frod. Jadi mu'frod itu tidak tergantung apakah dia itu mudhakar mu'anas atau marifana nakiro. Bebas. Yang penting dia jumlahnya sah satu. Kitabun satu kitab. Kolamun satu pensil. Sitarotun satu gorden. Al-kitoru satu kereta api yang khusus ya. As-sama'atuh satu headset yang khusus. Karena pakai aliflam. Nah ini adalah contoh dari mu'frod. Tidak ada penambahan apapun ya. Nah namun kita coba perhatikan bagaimana kalau dia berubah menjadi musana. Kalau dia berubah menjadi musana. Kita akan tambahkan alif dan nun. Atau ani. Contoh misalnya. Kita bani. Kita bani. Nah ada tambahannya yang tadinya kitabun jadi kitabani. Kolamun jadi kolamani. Polamun, kolamani. Jadi ditambah ani belakangnya. Kemudian Sitarotun jadi apa? Ibu-Ibu halo. Jadi Sitarotani. 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 Ya Sitarotani. Terus Al-kitoru jadi apa? Kitoroni. Al-kitoroni. Roni. Al-kitoroni. Terus As-Sama'at itu jadi? As-Sama'atani. As-Sama'atani. Nah ditambah dengan ani di belakangnya. Nah cara yang kedua adalah ditambah dengan ina atau ani ya. Ditambah dengan ani. Bukan ina ya. Aini. Tapi ini dalam posisi khusus. Saya tuliskan saja sebagai pengetahuan dulu. Atau kitabani. Atau polamaini. Atau Sitarotaini. Atau kitabani. Atau kitabani. Atau Sama'ataini. Jadi boleh ditambah ani atau ani. Tapi kita fokus ke yang pertama dulu ya. Kita fokus ke yang ini dulu. Jangan ke yang lain. Saya kasih tanda contreng. Kita fokus ke yang pertama dulu. Kitabani. Polamani. Sitarotani. Kitoroni. As-Sama'atani. Kalau mau ditulis dulu. Silahkan ditulis dulu. Kalau dirasa cukup. Kita akan pindah ke kitab. Kita akan masuk kitabnya. Atau ada yang pertanyaan. Ada pertanyaan silahkan. Ini dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mikroskop ya, Ustaz? Mikroskop. Mikroskop. Kemudian, Alkolamu. 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 Dua pulpen. Dua pulpen. Ya, ya. Al-Foslu. Al-Foslu. Ya. Kelas. Dua kelas. Eh, kelas. Kelas. Al-Foslani. Al-Foslu. Al-Foslu. Dua kelas. Dua kelas. Oke. Sekarang kita akan baca. An-Naf. Alkolamu jamilun. Alkolamu jamilun. Ya. Alkolamani jamilun. Alkolamani jamilun. Al-Foslu wasi'un. Al-Foslu wasi'u. Al-Faslani Wasi'ani Al-Faslani Wasi'ani Assalatu Tawilatun Assalatu Tawilatun Assalatani Tawilatani Assalatani Tawilatun Assalatani Tawilatun Assalatani Tawilatun Assalatani Tawilatun Assalatani Tawilatun Oke, mantas. Oke, sekarang kita coba artikan. Kita mulai dari Umi Parsha Umi Parsha, dibaca dan diartikan. Mulai dari Al-Khola Mujamilun. Iya, sama sampingnya yang Mujamilun. Oh iya. Al-Khola Mujamilun Pulpen itu bagus. Al-Khola Mani Jamilani Dua pulpen itu bagus. Oke. Kemudian yang berikutnya, Bu Herliana, Umi Asraf. Al-Faslu Wasi'an Kelas itu luas. Al-Faslani Wasi'ani Dua kelas itu luas. Oke. Kemudian Umi Abian, Bu Arini. Asalatu Tawilatun Keranjang itu panjang. Oke. Asalatani Tawilatani Dua keranjang itu panjang. Oke. Mantas. Nomor berikutnya, Bu Lely. Halo, Bu Lely. Asalatu Tawilatun. Apa? Artinya apa? Suaranya putus-putus, Bu. Halo, Ustaz. Halo, iya. Belum tahu, Ustaz. Oke. Asalatu Asalatu Headset Earphone Sohirotun kecil. Asalatu Sohirotun Earphone itu kecil. Sekarang yang Asalatani Sohirotun Kira-kira artinya apa, Ibu? Dua Headset itu kecil. Oke. Mantas. Kemudian. Oke. Sudah berarti ya. Kita ke Kaidah. Al-Qaidah. Al-Mufradu Al-Mufradu Hual Ismul Ladi Yadullu Ala Wahidin Aaw Wahidah. Kata Mufrad adalah kata benda atau isim yang menunjukkan jumlah satu. Baik laki-laki atau perempuan. Baik dia ma'rifah atau nakiro. Al-Mufanna Hual Ismul Ladi Yadullu Ala Al-Asnaini Awis Nataini Sedangkan Musanna adalah isim yang menunjukkan jumlah dua. Laki-laki atau dua perempuan dengan penambahan Ani atau Aini. Dengan cara apa? Menambahkan Ani dan Aini. At-Tamrinat Awil Al-Asma At-Taliyata Ilal Musanna Sekarang Silahkan kata di bawah ini dirubah menjadi Musan Musanna Oke. Saya kira ini bisa dicoba langsung ya. Bisa dicoba langsung Tadi Sekarang Umi Fatan Al-Khizanatu Saghiratun Nanti kita kasih tau artinya deh. Pertama ya. Al-Khizanatani Saghiratani Muntas Masya Allah. Betul ya Ibu-Ibu ya. Betul ya. Al-Khizanatani Saghiratani Artinya Lemari itu kecil. Lemari itu kecil. Kalau Al-Khizanatani Saghiratani Berarti Dua lemari itu Dua lemari itu kecil. Lanjut Bu Nurul. Ya Ustaz. Ini langsung Musanna ya Ustaz. Boleh dibaca dulu. Al-Tilfazu jadi dun. Al-Tilfazani jadi dani. Ya. Jadi. Al-Tilfazu. Al-Tilfazu jadi dun. Jadi. Al-Tilfazani jadi dani. Artinya apa Ibu-Ibu Nurul? Dua televisi itu baru. Oke. Muntas. Kemudian. Nomor tiga. Kita skip dulu nomor tiga. Kita lewati dulu. Kita ke nomor empat. Umi Beril. Bu Rima. Assahatu wasiatun. Assahatani wasiatani. Oke. Apa artinya Umi Beril? Assahatu wasiatun. Belum tahu. Assahatun itu taman bukan ya Tad? Iya. Bundah. Assaha itu taman. Lapangan. Taman. 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 Dua taman. Itu wasiatun itu. Nah itu enggak tahu tahu. Itu luas. Dua taman itu luas. Oke. Muntas. Kemudian. Apalagi ya. Nomor lima berarti lanjut dari awal dong. Berarti Umi Parsha lagi berarti. Al-Kohwatuladzidatun. Al-Kohwatani ladzidatani. Al-Kohwatani ladzidatani. Al-Kohwatani ladzidatani. Al-Kohwatani ladzidatani. Dua kopi itu lezat. Enak. Enak. Muntas. Umi Asrof. Nomor enam. Muntas. 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 Idaroh itu kantor Jadi Maktabul Idaroh Kantor administrasi Kantor TU Atau juga ruang manajemen juga bisa Ruang manajer, ruang TU Kantor administrasi Itu Idaroh Murad Tabatun Rapi Jadi Al-Idaroh itu Murad Tabatun Kantor administrasi itu rapi Kalau Al-Idaroh Murad Tabatani Berarti apa harinya Umi Asrof? Kantor administrasi itu rapi Oke Selanjutnya Umi Abian Bu Arini Al-imadu kowiyun Al-imadad Al-imadani Kowiyani Artinya apa? Al-imadu itu pilar bukan ya Ustaz? Betul Masya Allah Pilar Dua pilar itu kuat Oke Mantas Nomor delapan Bu Leli Al-aqidat 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 Taknya jangan sampai kelewat ya Artinya apa Al-aqidat Al-aqidat Akidat-keyakinan Sohiha benar Akidat itu benar Berarti kalau Al-aqidat Sohiha tani Jadi dua akidat itu benar Kemudian nomor sembilan Umi'fatan kalau begitu Al-Huritat Al-Huritat Al-Huritatani Wadihat Tani Al-Huritatani Wadihat Apa artinya Al-Huritah Al-Huritah artinya Peta Peta Wadihat jelas Peta itu jelas Jadi Al-Huritatani Wadihat Tani artinya jadinya apa Kalau begitu Dua peta itu jelas Oke Mantas Terakhir Bunurul berarti Nomor sepuluh Al-Bawa Batu Kabirotun Al-Bawa Batani Kabirotani Artinya Dua gerbang Itu besar Oke Dua gerbang itu Besar Nah Dari sini Berarti Ibu Ibu sudah Bisa semua ya Faham semua ya Insya Allah Insya Allah Alhamdulillah Sekarang ini Iqro Ustaz Afwan Tapi nomor tiga itu Kenapa Ustaz Oke Nomor tiga ya Nomor tiga kita kasih kekhususan memang Itu yang bagian mulesnya Kita Kita kembali Mules Bikin mules Bikin mules Bikin mules Karena enggak sesuai dengan kaida Oke Oh ya Kita beberapa kali itu Pernah melewati isim yang Di Kasro kan Bu Kalau Ibu Ibu ingat Itu kita itu pernah Ini Anahru Ya Sofin Pernah ingat gak Pekan lalu Iya Al-Ma'u Sofin Ah ya Al-Ma'u Sofin ya Oh ya Al-Ma'u Sofin Al-Ma'u Sofin Air itu Jarni Gitu Terus Apalagi ya Yang hari ini Itu Apa Yang barusan apa kita lewati Gholin 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 Mujahiru Gholin Oh ya Al-Mujahiru Gholin Al-Mujahiru Gholin Artinya Mikroskop itu harganya mahal ya Nah sekarang Nah sekarang Kalau saya mau Saya mau jawabin nomor pertama itu Yang pertama dulu ya Itu Al-Ma'u Ya Sofiani Al-Ma'ani Sofiani Jadi Dua air itu Jernih Dua air itu Jernih Nah kira-kira Kalau Al-Mujahiru Gholin Jawabannya gimana Al-Mujahiruni Gholayani Gholiyani Tetap Ada kasronnya ya Oh ya Al-Mujahiru Al-Mujahirani Gholiyani Gholiyani Perasaan dulu pernah ada satu lagi Cuma saya lupa ya Kalau ibu-ibu ada yang ingat Pernah satu lagi deh Kita itu Ada kata yang begini juga Al-Ma'u Sofien Al-Mujahiru Gholin Terus Artinya Apa tadi Tad-Tad Al-Mujahiru Gholin Artinya Mikroskop itu Mahal Harganya Mikroskop itu Mahal Harganya Ibu Bu Rima Ya Makasih Tad Ya Berarti Ini Dua Dua Mikroskop kan ya Tad Al-Mujahiru Al-Mujahirani Roliani Oke Sudah clear Di sini Belum Tad Tunggu Tad Gimana Masih nulis Oh masih nulis Mau nulis yang dimana dulu Yang di Gini Oke Ya ini Yang bawah Yang nomor tiga itu Oke Ustaz mau nanya Ustaz Nggak Nggak ibu Monggo Silahkan Ini berarti Kalau Selama ini Yang saya pahami Yang Irreguler Fop ya Berarti yang tak beraturan Itu hanya Yang jama' Ternyata Nusama itu Juga ada ya Yang irregular Itu juga ya Yang Sebetulnya Bukan karena Dia mu sana Bu Tapi karena Dia itu Isim Mangkus Jadi ada Isim-isim yang itu Bikin mules Bahasa saya itu ya Bahasa saya itu memang gitu Bikin mules Yaitu apa Ketika Ketika Isim tersebut itu Tidak mau Diperlakukan Sebagaimana Umumnya Jadi dia Tidak mau Diperlakukan Sebagaimana Umumnya Kata Dan itu Dan itu ada Di mufrot Juga ada Ini kan mufrot Sepertinya Sovin ini Sovin Galin ini Mufrot Tunggal Gitu Ada lagi Contohnya Begini Alfata Jamilun Pemuda itu Ganteng Alfata Jamilun Nah Ini Alfata Dia kan juga Tidak mau 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 Dapat Harokat juga Ya Gitu Gitu Bahkan Al-Musana Sendiri itu juga Kata yang Bermasalah itu Al-Musana Gak dia Tidak mau Dapat Gak mau Dapat Doma Sama Gak mau Dapat Tanwin Gitu Al-Musana Gitu Koidatun Musana Itu adalah Kaida Dia gak Mau Dapat Gak mau Dapat Gak mau Dapat Ini Kasroh Gak mau Dapat Tanwin Atau Gak mau Dapat Doma Gitu Dia juga Bermasalah itu Kalau kita Perhatikan Di atas ini kan Nama-nama Kitabun Kolamun Sitaratun Al-Kitaru Asana Al-Fatah Gak mau Dia Harokat akhirnya Dia alif Bengkong Harokat akhirnya Nah Tapi Kalau nanti Dia dimusana Kira-kira Dikeluarin Yaknya Kalau dia jadi Musana Contoh Al-Fatah Jamilun Jadi apa Al-Fatah Al-Fatah Jamilun Jadi Al-Fatayani Kan ada Di dalam Quran itu Ketika Yusuf Fatayan Gitu Ketika Yusuf Mentafsirkan Dua Mimpi Anak Dua orang Laki-laki Pemuda Yang satu Membawa Fawqor Si Khubzan Takkulut Toirumin Ketika ada Laki-laki Yang minta Ditafsirkan Mimpinya Dia Ada Roti Di atas Kepalanya Kemudian Kepalanya Dimakan Sama Burung Itu Ada Al-Fatayani Jami Lani Jadi Keluari Al-Fatayani Jamilun Gitu Ini Contoh Yang Mules Kalau Al-Musana Koidat Itu Juga Sama Tinggal Ditambah Yani Tadi Jadi Apa Kira-kira Al-Musana Koidat Al-Musana Itu Jadi Apa Al-Musana Yani Dan Emang Ada Ada Kata-kata Kata-kata Yang Spesial Kayak Petunjuk Petunjuk Hidayah Di dalam Quran Itu Pakai Kata Hudah Al-Hudah Kan begini Petunjuk Itu Dia Nggak mau Diakhiri Kasro Nggak mau Diakhiri Dengan Doma Nggak mau Diakhiri Dengan Tanwin Al-Hudah Inna Al-Hudah 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 Ya Petunjuk Itu Mahal Al-Hudah Ghalin Hidayah Itu Harganya Mahal Nah Kira-kira Kalau Mau Dimusanahkan Gimana Al-Hudah Ghalin Al-Hudah Yang Olijani Berapa Al-Hudah Lihani Olijani Olijani Ambil Percam Ustadz Itu Yang Musana Itu Mu'ana Ya Iya Iya. Iya. Kalau nggak salah dulu pernah saya sampaikan sesuatu yang kembar itu, bukan kembar ya, yang berpasang-pasangan itu dianggap sebagai muanas ya. Atau belum saya sampaikan di sini ya. Saya kan baru ikut Ustaz. Oh iya, iya. Contoh tangan, ya Dun. Tangan kan dua nih. Dia muanas. Gitu. Rijelun. Kaki, meskipun nggak ada tamar butonnya ya. Dia dianggap muanas. Ainun, ya kan. Mata. Mata. Kenapa? Mata, kuping. Kuping, iya. Kuping, musana. Kuping, alis. Hajiban. Kaki juga ya. Kaki ya. Jadi meskipun nggak ada tamar butonnya, dia dianggap sebagai Muana. Nah, musana itu kan dianggap sebagai ganda. Kelas ganda. Kalau ada lomba itu, kelas musana itu kelas ganda. Kalau ibu main bulu tangkis, ada kelas ganda. Itu namanya kelas musana. Double. Oh, gitu. Assalamualaikum, Tat. Afwan baru join, Tat. Iya, ibu. Iya, ibu, iya. Iya, ibu Anitang. Sekarang kita halaman. Halaman berapa ya kita ya? Halaman 22. Halaman 23 ya? Iya, 22-23. 21, 22-23. Oke. Oke. Mau dicatat dulu ibu, ibu? Iya, Tat. Iya, mangga dicatat dulu. Berarti untuk kata-kata yang terakhir ini, kata-kata yang spesial. Iya. Spesial, khusus. Khususan. Khususan. Umi Beril sehat? Alhamdulillah, Tat. Sehat. Jogja gimana, ibu? Panas? Belum hujan sampai sekarang. Bogor udah ya, Tat? Bogor kata hujan, ibu. Gak ada, gak kena hujan. Tapi kata anak-anak aja kemarin selalu bilangnya, panas banget bunda di sini. Saya kautin. Iya, ibu. Kalau panas iya, tapi turun hujan. Tapi tetap turun ya hujan. Krimisnya tetap ya, Ustaz. Krimisnya tetap. Tapi memang termasuk jarang, ibu. Jadi kalau bisa dibilang, memang kena pengaruh juga. Dapat dampaknya juga. Jadi jarang hujan memang. Tapi Alhamdulillah pasokan airnya bagus. Meskipun bisa dibilang juga, biasanya jarang kita kehabisan air. Tapi sekarang, ya sering. Iya loh, Tat. Kemarin Beril sama Rasesa pas telponan, beberapa kali bilang, airnya habis, bun. Iya, benar. Jarang-jarang ini kayak gini, nih. Iya. Kemarin dapet info di MSH itu, Mahatsyara Fulharamain, ngebor sumur itu sampai ratusan juta. Gak dapet? Dapet, tapi biayanya itu berapa ratus juta ya? 150 apa ya? Iya, itu berarti nyari sumur arteri itu berarti. Iya. Nyari sumur bawah tanah itu. Pakai satelit itu, Kak, ya? Iya. Gitu. Di MSH itu laundry-nya itu sampai dilempar keluar, Bu. Karena laundry di situ gak kuat. Airnya gak ada. Jadi laundry-nya itu dilempar ke daerah-daerah luar gitu. Iya, Tat. Apa gimana sandri mandi segala macam, ya? Waduh, terbatas gitu airnya. Bener. Insan pertama kemarin akhirnya kita minta gitu. Kalau bisa mandi sebelum subuh. Karena kalau siang dikit, pasokan airnya kipis. Iya. Aku hari Minggu, sore apa. Toilet airnya kecil. Iya, bener. Padahal kalau di Insan Tama itu udah ada empat sumur itu. Empat sumur yang dalam-dalam juga di Insan Tama. Malah kalau Insan Tama itu kan gunung batu ya. Jadi kalau ngebor itu, ngabisin banyak bor. Kalau udah kena batu, geser. Kalau kena batu, geser. Penuh batu. Iya, sesuai namanya berarti ya. Tata batu ya. Iya, tinggi loh. Kalau Ibu dari mana gitu ya, ngeliat daerah kita itu cukup tinggi. Oh, itu tuh tinggi ya. Memang mirip gunung bukit. Oke. Monggo ditulis. Kalau belum. Iya, sambil nyatet. Oke. Oke. Mm-hmm. Terima kasih. 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 Buleli kayak yang terakhir ya Sekarang pemifatan berarti Pemifatan sudah? Sudah Oke Sudah Al-abdu wasiatun Al-ardani wasiatani Oke Al-ardani Wasiatani Oke Begini ya Ibu-Ibu ya cara nulisnya ya Bacar tulisannya kurang pas Oke Nomor dua Bu Nurul Al-janatu rofi'atun Al-janatani rofi'atani Oke Cara nulisnya begini ya Biar Betul Kadang-kadang suka yang salah itu ketika ditulisnya Apa nyambungnya itu Nyambung kata-kata Al-janatani rofi'atani Nomor tiga Umi Beril berarti Burima Asitarotu mulawwanatun Asitarotani mulawwanatani Nomor empat Umi Parasha lagi berarti Al-khimaru Shar'iyun Al-khimarani Shar'iyani Mamtas Masha'Allah Al-khimarani Shar'iyani Al-khimarani Mamtas Nah sekarang kebalikannya nih Ini kadang-kadang suka bikin mulas nih Umi Asraf Atau Atau Libani Mujidani Atau Libu Mujidun Oke Atau Libu Mujidun Mujidun Apolibatuh Mujidun Mujidun Apolibatuh Mujidun Mujidun Muntas Ini diperhatikan cara nulisnya ya Bipu ya Biasanya betul di pelafalan Tapi biasanya di nyambung hurufnya Yang bisa jadi ini Ada keliru-keliru Terus setelah Bu Umi Abian Bu Lali Al-Ustazani Mahirun Al-Ustazu Mahirun Muntas Kali ini gak ada jebakannya ya Jadi aman Terakhir Umi Fatan lagi berarti Atau Walita mau nyoba Iya Tat Saya mau nyoba Tat Oke Boleh Al-Ustazu Karimatun Oke Al-Ustazatu Karimatun Muntas Al-Ustaz Zatu Karimatun Nah cuman ini tadi Cara nulisnya kadang-kadang Keliru Tadi cara pelafalannya udah bener Cara nulisnya yang agak-agak Keliru Nah ini silahkan Boleh di Di apa Ditashih Dikoreksi tulisannya Jika ada yang keliru Banyak Tad Banyak Iya Tadu Gak pake alis Silahkan Manggo Gak pake alis Udah lama enggak nulis Arab tuh Pegel-pegel ya tak terasa Lehernya ikut tengeng-tengeng Alhamdulillah UICI 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 JANNA TAM SITAM selamat menikmati tadi artinya apa dari nomor 1 biar saya ingat saya tulis Al Ardu tadi artinya apa dari nomor 1 saya mute bumi itu luas bumi itu luas terus surga itu tinggi surga itu tinggi kemudian gorden itu berwarna warni nomor 3 kemudian kerudung itu syara'i al-khimar ya khimar pakai so kalau ha' pakai ha' itu keledai al-khimar syara'i al-khimar syara'i dua siswi itu dua siswi itu rajin 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 al-ustadhani dua ustad itu pintar kemudian nomor 8 dua ustadzah itu mulia dharmawan baik karim baik ibu-ibu saya kira cukup pertemuan kita di hari ini kita sudah mau masuk zuhur ini kalau di bogor nih kalau ibu mungkin sudah lewat ya bogor sudah masuk sebentar lagi jadi saya kira cukup pertemuan kita di siang hari ini terima kasih banget jazakun jazakun nalau khairan khairan atas perhatiannya kehadirannya kemahannya mudah-mudahan paham pelajaran kita di siang hari ini insya Allah ke depan lagi kita bertemu tapi kayaknya tidak di hari kamis ya mungkin kita akan reschedule jadwalnya karena kamis depan saya ada ini kegiatan metodologi kita akan bahas di grup dengan budwi ya insya Allah kita jumpa pekan depan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat keluarga suami anak-anak semuanya sehat walafiat berkah melimpah riskinya kemudian senantiasat dalam ketaatan amin Allah kita inginan kafaratul majelis subhanakallah humna wabizmabika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabizmabika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukran jasa kalah syukran jasa kalah selamat selamat menikmati